Terima kasih Anda masih bersama kami. Berita selanjutnya dari Kabupaten Situbondo. Dengan bermodalkan tenaga serta ketelatenan, warga pesisir di Situbondo Jawa Timur memanfaatkan waktu luangnya untuk berburu lumbut laut. Dalam sepekan, warga sekitar pantai bisa merauk jutaan rupiah. Hanya dengan bermodalkan tenaga dan ketelatenan, warga di Desa Pelayan Penarukan Situbondo Jawa Timur dapat memperoleh pendapatan tambahan hingga jutaan rupiah dalam sepekan. Warga pun sibuk memburu lumbut laut di sepanjang pesisir pantai tersebut untuk kemudian dijual. Seperti halnya Saputro, warga setempat mengatakan sudah lama melakoni pekerjaan sebagai pencari lumbut laut. Bahkan dalam satu hari, ia dapat mengumpulkan 20 hingga 30 karung lumbut laut. Para pemburu lumbut laut dapat dengan mudah memanen lumbut laut saat kondisi pantai sedang dalam surut. Dengan menggunakan alat sederhana berbahan kayu dan besi ini, para pemburu lumbut laut dengan telaten melakukan pencarian di sepanjang pesisir laut. Dirinya menyebut bahwa menjadi pemburu lumbut laut ini menjadi pekerjaan yang cukup menjanjikan bagi warga setempat, sebab dalam sepekan dapat mengumpulkan lumbut laut hingga 2 ton. Sedangkan untuk 1 kg lumbut laut dapat dijual kepada Tengkulak dengan harga Rp 1.500. Para nelayan pun banyak yang beralih profesi sebagai pencari lumbut laut karena dapat dibilang lebih menjanjikan. Mengingat saat ini, cuaca sedang tak menentu dan mengaruhi hasil tangkapan ikan ke nelayan. Kasapnya sebelum cari ini apa, Pak? Ya, kesawa. Kesawa ya sebelumnya. Tari, ya hasil pendapatan ini ya lumayan lah. Jembang disawa, disawa kan cuma Rp 3.000, Rp 30.000, satu setengah hari. Kalau ini ya lebih lari. Lebih sehari bisa sampai berapa, Pak? Dapatnya lumbutnya itu yang kadang-kadang ya 20 saat, kadang ya 17, sudah 15. Dari Situ Bundo Jawa Timur, Herul Rahman, Nasional TV melaporkan.